Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Tribunas, bertemu kembali bersama saya Nia dalam program Tribun Health Tapi Tribun Health kali ini ada yang berbeda Biasanya kita selalu siaran dari Studio Tribun Jabar Tapi kali ini yang berbeda karena Nia lagi ada di salah satu klinik atau beauty klinik Di daerah kota Bandung yaitu Anglo Dan sekarang Nia sudah bersama dengan arah sumber Yaitu Dr. Marlina Halo dokter, apa kabar? Halo, Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat, makin cantik nih dok ya Alhamdulillah Nah dok, Tribun Health kali ini saya pengen banget nih Atau juga saya ingin mengedukasi juga sama Tribun Nurse Untuk membahas tentang kesehatan kulit Nah Tribun Nurse ya, kita bisa lihat nih Dr. Marlina ini kulitnya kinclong banget nih dok ya Nah boleh tau gak sih dok Sebenernya kulit atau rahasia dari kulit sehat itu seperti apa? Boleh dok? Nah berbicara tentang kulit sehat Jadi kriteria kulit yang sehat itu adalah kulit yang sesuai dengan usia Nah jadi kulit yang cukup terhidrasi Warnanya tidak belang antara wajah dengan kulit tubuh Tidak terlalu pucat, tidak terlalu merah Tidak ada gangguan skin barrier seperti terlalu sensitif dengan rangsang panas Dan juga terlihat normal pada saat menggunakan skincare Tidak ada sensasi panas Jadi kulit sehat itu adalah kulit yang normal tidak dipaksakan Baik dalam hal kecerahannya maupun dalam hal tampilan-tampilan lainnya Oh gitu ya, bener-bener kalau gak ada apa namanya noda-noda Kayak gitu gitu ya dok ya Betul, betul Berarti kan kalau untuk mendapatkan kulit seperti itu Kita ini harus merawat diri nih dok ya Betul Dari umur berapa sih dok sebetulnya Untuk kita ini Tribun Nurse ini menjaga kulit ini dok Nah konsep perawatan kulit sendiri Sebaiknya dimulai dari sedini mungkin Karena tanda-tanda pubertas juga bisa menimbulkan kondisi kulit Seperti berjerawat, warna kulit yang tidak rata atau uneven tone Kondisi-kondisi seperti itu bisa mulai terjadi pada saat di bangku sekolah dasar Jadi pada saat masih SD pun Seseorang itu sudah bisa merawat diri dari hal-hal simple Seperti menggunakan sabun wajah yang tepat Penggunaan sunscreen sesuai usia Membersihkan diri seperti mandi, berkeramas Itu juga merupakan konsep dari merawat diri dari dini Tidak perlu berlebihan Betul, karena ada hal-hal yang ketika diabaikan Sedari dini misalnya jerawat dibiarin aja Nanti yang nyisa itu adalah bopengnya Nah kalau udah banyak bopengnya Akhirnya ke depannya ke atasnya Perawatannya pasti akan lebih mahal Jadi perawatan sedari dini Tepat, tidak berlebihan Memulainya juga sesuai dengan kondisi keluhan apa Itu akan jauh lebih bagus Lebih bagus ya Kebetulan karena saya punya anak remaja nih dok ya Oke Nah berarti itu udah kasih juga bahwa saya Ternyata dari SD pun istilahnya gitu ya Dari dini pun itu memang harus mulai dijaga gitu ya Betul Apalagi masa-masa perbertas yang misalnya udah masa menstruasi gitu ya Ya betul Karena hormonnya juga ya Benar Oke Nah dok Nah selain itu Perawatan dari luar itu tuh penting banget ya dok ya Benar Penting ya Nah kalau boleh tahu kasih tipsnya apa aja sih dok Perawatan di luar itu yang perlu kita lakukan Nah sebenarnya sih untuk perawatan Ada dua konsep Dari luar dan dari dalam Perawatan yang dari luar itu menggunakan skincare sehari-hari Yang tepat sesuai indikasi Tidak berlebihan Sesuai dengan keluhannya apa Lalu juga dengan cara perawatan kebersihan kulit Itu dari luar Nah sementara yang dari dalam Itu dengan menggunakan suplemen Dan juga menjaga pola hidup Nah jadi dua-duanya sangat penting Karena ketika kita hanya melakukan salah satunya aja Yang satunya tidak akan optimal Ketika kita hanya mengandalkan skincare saja Tapi pola hidup kita nggak sehat Apa yang kita konsumsi tidak optimal Gizinya Itu sama aja Jadi kita pakai skincare sampai seberapa banyak pun Kok aku masih jerawatan Mungkin ada faktor dua tadi yang diabaikan Faktor yang dari dalam Juga ya Sangat penting Harus balance ya Harus balance Satu sama lain itu saling Men-support untuk memberikan tampilan yang terbaik Oke Betul Tambahan hidup Tadi kan ada pola hidup yang sehat ya Seperti pola hidup seperti apa nih dok Benar Pola hidup sehat itu 50% Memberikan kontribusi pada kulit sehat Seperti misalnya Jam tidur harus cukup Mengurangi konsumsi makanan junk food atau fast food Yang bisa memicu faktor peradangan pada jerawat Pola kebersihan Rutin mengganti handuk Sarung bantal Itu juga sangat membantu mengurangi jerawat Makanan Merokok Itu jauh dihindari Untuk membantu faktor Peremajaan kulit Dan juga olahraga sangat penting Untuk melancarkan Haliran darah Agar memberikan oksigen yang cukup ke wajah Jadi kelihatan wajah itu lebih fresh Lebih segar Kenyal dan jauh lebih sehat Oke berarti itu juga tamparan buat saya dok Kurang tidur Makan junk food Kurang makan sayur gitu Betul Itu memang mengaruhi banget ya Betul Bukan hanya ternyata ke badan gitu ya Tapi ke wajah juga Ke wajah Rambut rontok Oh itu ya Jerawat mudah meradang Itu 50% itu dari lifestyle kita sebenarnya Jadi mau pakai skincare Semahal apapun Kalau faktor dari dalam pola hidup yang tadi tidak sehat Pasti skincare-nya akan sia-sia Oh gitu ya Wah tamparan buat saya mungkin buat tribuners juga nih Iya Dok ya Kita mulai tidur teratur Makanan sehat Supaya glowing Sehat penampilannya Sehat penampilannya ya Nah dok Ini juga banyak permasalahan ya Terutama untuk saya mungkin Atau tribuners yang umurnya 30 tahun ke atas Sekarang kita mungkin berpikiran Aduh kerutan nih gitu Dan mungkin ada juga Aduh mata panda nih gitu Nah itu gimana dok Cara Ngurusnya gitu dok Nah benar Sekarang kerutan malah muncul lebih cepat ya Dimandingkan Iya betul Apaya kalau banyak pikiran sih kayak dok Itu nomor satu ya Jadi kerutan sekarang itu bukan lagi miliknya orang tua Karena pada remaja pun udah mulai muncul kerutan Seperti yang saya katakan tadi lifestyle Kita berpaparan terus dengan gadget Di gadget itu alat-alat elektronik sekitar kita Durasi lari layar yang berlebihan Itu memancarkan sinar blue light Blue light itu adalah sinar yang sama merusaknya dengan UVA UVB Yang kita dapatkan dari matahari Itu akan memicu kerutan Itu akan memicu kerutan Hanya dari blue light Dari gadget yang kita pegang sehari-hari baru Dari satu faktor loh Oh iya Nah belum lagi Faktor dari AC Kita hidupnya di ruangan yang ber AC terus Tentunya dia akan mengurangi hidrasi kulit Faktor dari makanan dan minuman Sekarang makanan junk food Gampang didapat Apa ini? Mecin kali ya dok Mecin gitu kan Makanan-makanan junk food yang gizinya gak ada Tapi rasanya lebih enak Sekarang remaja malah lebih senang mengkonsumsi itu Lalu minuman-minuman yang tinggi gula Seperti minuman-minuman bersoda Itu akan mempercepat banget munculnya faktor-faktor penuaan Jadi sekarang kerutan itu bukan lagi milik orang yang dengan usia lebih tua ya Sekarang remaja pun udah mulai muncul kerutan dan mata panda Karena faktor-faktor yang saya sebutkan tadi Cara mengatasinya ya mulai kurangin durasi layar penggunaan gadget Jika masih bisa beraktivitas di ruangan yang tidak ada ACnya Itu akan jauh lebih bagus untuk hidrasi kulit Mengkonsumsi minuman air mineral lebih bagus dibandingkan air yang bersoda Atau berasa manis seperti minuman-minuman susu ataupun boba Makanan rumahan yang dimasak secara fresh Jauh lebih baik untuk tampilan kulit ketimbang yang junk food Dan yang lebih penting ketika kita menemukan satu skincare yang udah cocok Itu lebih bagus digunakan dalam jangka waktu yang panjang sekali Ketimbang terus berganti-ganti Betul banget tuh tribuners ya Harus diinget nih tips and tricknya dari dokter Marlina nih ya Karena liat aja nih dari tips and tricknya dokter Marlina sampai sekarang Oh masih glowing banget beda banget sama saya Tadi kan kita ada pembahasan dari dokter sendiri Ternyata kita juga harus berskincare ya nih dok ya Coba dok berikan tips untuk kami-kami yang awam ini Supaya kita ini gak salah untuk memilih skincare Dan bahan apa aja sih yang harus dihindari dalam pemilihan produk skincare itu sendiri Silahkan Nah jadi sekarang informasi tentang skincare itu bisa kita dapatkan dari mana saja Betul Informasinya juga banyak banget dan kita kadang gak bisa memfilter Mana yang benar, mana yang salah Nah untuk itu selain kita harus mendapatkan sumber informasi yang tepat Dari dokter-dokter yang kompeten, dari literasi-literasi yang tepat Itu akan jauh membantu supaya kita gak bingung dari mulai dari menggunakan skincare itu yang seperti apa Bahannya apa Jadi yang kita gunakan itu tepat Tepat, tidak berlebihan, sesuai indikasi Karena banyak banget bahan-bahan skincare itu Yang nantinya ketika penyerapan informasi yang kita dapat itu lebih banyak Itu malah akan ngebuat jadi bingung Akhirnya tumpang tindih Karena ada bahan-bahan yang tidak boleh digunakan bersamaan Seperti retinol dengan AH, BHA akan memicu iritasi Vitamin C dengan AH jika digunakan bersamaan akan meningkatkan sensitivitas kulit Malah jadi meradang dan jadi lebih cepat merah Dan juga ada bahan-bahan, misalnya bahannya udah tepat nih Sesuai ini dengan indikasi Tapi pada saat aplikasi malah salah Karena ada skincare bahan-bahan tertentu yang ketika digunakan pada kulit lembab akan jauh lebih cepat penyerapannya Seperti niacinamide, ceramide, centella, itu akan lebih cepat Nah sementara ada bahan lagi satunya Itu malah akan lebih cepat menyerap di kulit yang kering Dan di kulit yang lebih dry Seperti misalnya salicylic acid Lalu glukolic acid Itu malah akan lebih cepat menyerap di kulit yang kering Nah informasi-informasi seperti itu Kadang tidak didapatkan Sehingga orientasinya hanya Oh bahan ini reviewnya bagus Nah jadi digunain Jadi hindari banget Tumpang tinggi informasi Lalu terlalu cepat ngikutin trend yang ini, trend yang itu Sebenarnya kulit gak butuh terlalu berlebihan seperti itu Apalagi di usia yang muda juga kan Apalagi mungkin kalau sekarang kan kita kayak misalnya Si A cocok nih mungkin di kita itu sebenarnya gak baik juga gitu ya Benar, benar Mau gimana pun kita harus lebih mengenal kulit kita Mengenal kulit kita Dan penggunaan skincare itu juga lebih individual Ya kan gak bisa berpatokan dengan goalsnya orang lain Ya betul banget ya Karena kan macem-macem kulit itu beda-beda ya dok Memang ada yang normal Benar, benar Ada yang kering, ada yang sensitif Jadi kan memang ingredients dari skincare itu memang beda-beda juga Beda-beda Intinya penggunaannya rutin, tidak berlebihan Konsekuen dalam penggunaan Konsultasi di sumber yang tepat Insya Allah kulitnya akan baik-baik aja dalam jangka waktu yang lama Iya benar banget Pokoknya yang berlebihan itu tidak baik Benar Apa-apa itu memang harus konsultasi ya tribuners ya Jadi jangan Ah si A pakai ini Cobain deh gitu ya Tetap harus ada konsultasi sama ahlinya Nah dok Kan produk skincare itu sekarang banyak banget ya dok ya Nah itu tuh banyak Ada serum lah, ada ini lah, ada itu lah gitu Itu memang bisa dicampur-campur atau gimana nih dok boleh dijelaskan? Nah seperti yang saya bahas tadi sebelumnya Gak baik kita menggunakan beberapa brand dicampur di kulit kita Karena bisa jadi kerjanya gak sinergi Seperti yang saya sebutkan Ada bahan-bahan yang gak bisa dicampur Seperti retinol dengan AHBHA Seperti asam salisilat seperti vitamin C dengan AHBHA Itu gak bisa dicampur Karena malah nanti jadinya akan iritasi Oke Nah penggunaan dari beberapa brand dalam satu waktu Malah akan membuat kerjanya jadi gak sinergi Akhirnya goalsnya malah jadi gak dapat Malah jadi bertolak belakang Beberapa case malah menimbulkan reaksi kontraindikasi Seperti sensitif, mudah memerah Yang tadinya gak berjerawat malah jadi berjerawat Yang tadinya tonenya terang malah jadi gelap Jadi lebih bagus menggunakan dari satu brand saja Dalam jangka waktu yang cukup lama Itu malah akan memberikan waktu untuk kulitnya Sampai menunggu skincare itu bekerja secara optimal Iya betul banget ya Jadi emang diri sendiri itu harus merawat ya Sampai kapanpun gitu loh Jangan berhenti-henti gitu ya dok ya Betul banget Nah kan dokter sendiri adalah Jadi dokter ini tribunan memiliki MGLO Aesthetics Center Nah untuk MGLO sendiri dok ya Dari skincare dan lain-lainnya itu Kandungannya seperti apa dok? Nah di MGLO sendiri orientasi kita selalu berpatokan dari literasi medis Dan juga dari bahan-bahan yang diformulasikan oleh formulator kelas dunia Itu yang nomor satu Kita bukan hanya mengikuti tren Tapi juga selain mengikuti isu-isu apa sih yang sekarang sedang terjadi Tetap patokan kita adalah literasi medis itu satu Yang kedua adalah selalu menggunakan bahan-bahan terbaik Supaya optimalisasi dan juga memberikan hasil yang nyata ke pasien-pasien kita Dan yang paling penting adalah Bepom dan juga halal Jadi digunakan di kulit pengguna dengan nyaman dan juga yakin Serta rasa aman dan nyaman pada saat penggunaan Insya Allah penyerapannya juga akan lebih optimal Iya dong Jadi bahan-bahannya bervariasi sesuai dengan kebutuhan kulitnya Mulai dari remaja sampai dengan yang usianya dewasa Oke berarti untuk di MGLO sendiri dari umur dini gitu ya Dari remaja itu udah boleh juga ya treatment kesini ya Boleh banget Boleh banget ya Dari skincare-nya boleh aman dan nyaman Juga untuk treatmentnya kita sediakan sesuai dengan kebutuhan remaja Sesuai dengan kebutuhan remaja ya Ya jadi kayak facial-facial gitu ya doknya Itu juga perlu ya ternyata untuk treatment-treatment facial gitu tuh perlu ya doknya Bagi remaja sih facial lebih menunggu dia ada keluhan apa Jadi kalau dia nggak ada keluhan apapun Kita akan menghindari juga treatment-treatment yang berlebihan Tapi ketika dia mulai ada muncul keluhan Berarti dia udah ada kebutuhan Nah seperti misalnya komedo yang terlalu berlebih Warna kulit yang nggak rata Nah itu ada treatment-nya disini Ada treatment-nya Pokoknya intinya adalah tribuners Apa-apa itu memang harus konsultasi dulu ya Inisiatif boleh tapi jangan berlebihan Benar-benar Karena kan untuk menjaga kulit itu tuh memang ada ilmu-ilmunya ya nggak sih dok Makanya kan kita memang harus konsultasi kepada ahlinya Termasuk ke dokter Marlina Nanti mungkin tribuners boleh nih kapan-kapan coba untuk datang ke MBLO Nanti juga biar disini saya mau konsultasi dia tribuners Dok kan kita tahu nih ya Kalau skincare itu atau perawatan kulit itu untuk perempuan biasanya Betul Tapi sebenarnya laki-laki ini butuh nggak sih dok untuk merawat kulit untuk skincare-an gitu Nah itu juga ya Jadi laki-laki pun memiliki struktur kulit dan juga keluhan-keluhan kulit Malah struktur kulit laki-laki itu lebih tebal Sehingga ketika ada jerawat Peradangan bopengnya juga akan lebih dalam Untuk itu laki-laki juga ya wajib menggunakan facial wash, sunscreen, serum untuk masalah kulitnya Karena perlakuannya juga sama seperti kulit wanita ataupun perempuan Jadi jangan sampai abai ketika telah menimbulkan kecacatan baru dirawat Jadi DMGLO sendiri juga ada skincare khusus untuk laki-lakinya dan juga ada perawatan khusus untuk laki-lakinya Tuh buat para tribunan laki-laki itu merawat kulit itu penting banget Siapa tau bisa jadi opo-opo korea Jadi ya Bisa melihat gender Perempuan laki-laki itu benar-benar mengurus kulit gitu ya dok Ya butuh perawatan kulit Butuh perawatan kulit Nah dok untuk DMGLO sendiri kan ada skincare-nya, ada treatment-nya gitu ya doknya Nah kalau kita datang nih pertama kali nih untuk perawatan atau konsultasi sama dokter DMGLO ini Nah nanti tuh harus konsultasi lagi nggak dok? Atau hanya cukup dengan satu resep itu aja gitu dok? Nah jadi ketika pasien datang dengan keluhan kulit tertentu Jadi ada dua kategori Ada yang membutuhkan terapi jika masalah kulitnya memang berhubungan dengan penyakit Untuk itu wajib di follow up sebulan sekali Untuk melihat nih sudah sejauh mana kesembuhannya Nah berbeda dengan yang maintenance nggak ada masalah Dia hanya butuh perawatan untuk mempertahankan kondisi kulitnya tetap bagus Nah yang maintenance ini sebenarnya nggak butuh konsultasi sebulan sekali Karena ya pasti kondisi kulitnya udah dalam kondisi satu kategorinya sehat Dia hanya butuh maintenance perawatan supaya mempertahankan sehatnya Nah untuk seperti itu tidak akan ada perubahan formulasi sebulan sekali Nah beda dengan yang sakit atau ada keluhan kulit karena penyakit Itu biasanya kita akan follow up sebulan sekali Jadi akan ada reformulasi sebulan sekali sesuai dengan perjalanan penyakit ataupun keluhannya Berarti memang harus dicek ya doknya Bener kalaupun nggak bisa datang langsung bisa menggunakan fasilitas konsultasi online dari dokter-dokter yang ada di EMGlu Biasanya bergantian waktunya Oh gitu ya Ada konsultasi online Ada ya konsultasi online Karena kan mungkin ada beberapa orang untuk ya aduh malas juga nih Ada kesibukan Ada kesibukan lain lah gitu Konsultasi lagi konsultasi ternyata ada fasilitas online-nya ya di EMGlu ya Dan itu akan dikawal langsung oleh tim dokter Oke itu jadi nggak ada alasan lagi untuk males-malesan tribuners ya Perawatannya disini tuh bisa datang langsung atau via online Nggak bisa deh malas-malesan lagi Nah dok Kalau gini ya dok ya Kita udah pertama cobain skincare Satu nih Terus tiba-tiba ganti lagi sama brand lain gitu ya Itu ada efek sampingnya nggak tuh dok? Nah itu tadi kan Seperti yang saya sebutkan di awal Penggunaan skincare itu Takes time butuh waktu untuk bekerja secara optimal Misalnya skincare untuk mencerahkan itu butuh 3 bulan sampai 6 bulan Untuk bekerja secara optimal Sementara untuk perawatan wajah berjerawat sendiri butuh waktu yang lebih lama 6 bulan hingga setahun Nah pada saat masa recovery Atau pada saat dia sedang bekerja untuk mencapai hasil optimal Tuker lagi dan tuker lagi Biasanya adaptasinya akan terus berulang Otomatis performa kulit akan terus menerus berubah-ubah Biasanya dalam kondisi bagus Lalu ketika mengulang lagi Dia akan muncul lagi fase adaptasi Rusak lagi Nah kondisi seperti itulah yang akan membuat akhirnya Sensitifitas kulit akan meningkat Jadi untuk penggunaan skincare sendiri Tolong digunakan secara kontinu Konsisten dan konsekuen Seperti itu Untuk mendapatkan hasil yang optimal Hasil yang terbaik gitu ya Sabar-sabar aja Namanya juga perawatan itu Mending dari nol Malah kita wajib curiga ketika kita menggunakan skincare baru Beberapa minggu Langsung ada hasilnya Dan itu langsung jauh signifikan Curiga lah dengan bahan-bahan Yang pastinya tidak akan sehat untuk kulit Segala sesuatu yang instan itu gak bagus Nah itu dia Di dunia ini gak ada yang instan Perawatan kulit tuh gak ada yang instan Yang instan Cuma mie instan doang Nah gak bagus kan Yang instan hanya mie doang Iya benar Dok 5 menit jadi gitu ya Nah benar Dok dari rangkaian semua skincare itu kan ada day cream Ada night cream Kalau day cream oke lah Kita kan kalau beraktifitas dari sinaran papar matahari Itu emang butuh banget tuh ya Betul Nah kenapa di malam hari kita juga butuh tuh dok namanya skincarean itu Jadi skincare itu ada dua Yang pertama yang proteksi Itu yang dari day cream Dari sunscreen atau penggunaan produk pagi Itu proteksi Dari sinar UVA, UVB, blue light Yang saya sebutkan dari gadget dan alat-alat elektronik tadi Itu sifatnya proteksi Nah kulit kita itu bukan hanya butuh proteksi Jadi selain diproteksi Malam hari juga butuh dinutrisi dan dikoreksi Jadi nutrisi pada malam hari itu Kulit akan bekerja lebih optimal pada saat istirahat Jadi pada saat kita istirahat Kulit akan bekerja lebih optimal Penyerapan skincare juga akan bekerja lebih optimal Makanya butuh nutrisi di malam hari Nutrisi sekaligus koreksi Jadi pada saat malam hari Kita misalnya ingin lebih cerah itu pada malam hari Ingin menghilangkan bercak coklat itu pada kandungan di malam hari Jadi selain diproteksi, dikoreksi, dinutrisi Untuk itu nanti akan terjadi perubahan yang sangat signifikan Jadi bukan hanya salah satunya Bukan salah satunya ya Siang-siang gitu ya pagi-pagi mengaktifitas harus tetap dirawat Malam juga tetap harus dirawat ya Untuk hasil yang benar-benar maksimal banget Iya Jadi glowingnya gak setengah-setengah Gak setengah-setengah Iya benar-benar Intinya itu kalau mau cantik tuh jangan males merawat diri ya dok ya Iya konsepnya perawatan adalah merawat Jadi kalau ada yang bilang wajib ya perawatan Tergantung kebutuhan aja Kalau memang butuh kulit yang memang kelihatan lebih sehat Maka dirawat Yang namanya dirawat adalah konsisten, kontinu, konsekuen Karena kalau hanya sekali pakai berharap hasilnya permanen Seumur hidup ketika putus tetap seperti itu Itu udah bukan konsep perawatan lagi Iya berarti kalau misalnya istilahnya ya dok ya Kita berhenti di tengah-tengah Oke pertama nih kita datang Ayaudah lah kita misalnya merasa cukup gitu ya Tapi kemungkinan kulitnya balik lagi ke awalnya tuh bisa jadi gak sih dok? Pasti seperti itu Pasti gitu ya Iya karena memang kodratnya kulit manusia seperti itu Ketika dirawat, diberi makanan yang baik, dinutrisi dengan baik Dia akan memberikan tampilan dengan performa yang baik Tapi ketika putus pasti akan kembali seperti kondisi tidak dirawat Seperti itulah konsepnya perawatan Iya tuh tribunersnya makanya harus rajin-rajin Harus rutin juga Terus jadi kita dokternya juga gak cuma luarannya aja Tapi pola hidupnya juga dari dalam bijak Gak cuma buat kesehatan badannya Tapi kulit itu beneran penting banget Penting banget Nah dokter ini terakhir ya Nah kita kan disini juga ada beberapa produk dari MGLO nih ya dok ya Boleh dijelasin gak sih dok produk MGLO ini tuh serisnya tuh ada apa aja Atau mungkin yang di depan ini bisa dijelasin Iya jadi produk MGLO itu ada tiga kategori Ada yang clinical series atau regular series Itu diformulasikan sesuai dengan formulasi pada saat saya praktek di rumah sakit dari awal ya Untuk beberapa masalah dan keluhan-keluhan kulit Nah itu yang clinical series Lalu ada juga yang seri yang premium Seri yang premium ini Ini yang tinggi kandungan anti-agingnya Yang ini ada kandungan bubuk diamondnya Yang itu memang bener-bener diamond Yang sangat bermanfaat untuk anti-aging dan masalah kulit Seperti melasma Ketidak seimbangan skin barrier Untuk masalah penuaan Ini ada kandungan anti-agingnya dari bubuk diamond Dan ada juga DNA salmon Dan ada juga kandungan skin mikrobiom Itu untuk mempertahankan kesehatan skin barrier Yang itu adalah seri premiumnya Dan seri yang satunya lagi adalah seri penggunaan daily Yang tidak perlu dipantau dokter Itu bisa didapatkan di partner MGLO Reseller, distributor, dan agent Namanya adalah diamond skin project Itu bisa didapatkan dengan mudah Dan tetap dalam formulasi dokter Namun itu bisa digunakan oleh tanpa konsultasi Tanpa konsultasi Ya jadi ada tiga kategori Yang pasti bahan-bahannya adalah bahan-bahan terbaik Harus bepom dan juga sudah halal Dan diformulasikan oleh saya Dan juga formulator kelas dunia Jadi insya Allah hasilnya juga akan optimal Sesuai konsultasi Dan juga masalah kulit masing-masing Saya sih percaya banget Kalau MGLO ini tuh memang aman banget Karena saya juga pernah nyobain dok Terima kasih Saya juga pernah nyobain dok Jadi emang top deh kayak gitu Iya Nah dokter kita kan udah di akhir acara Terima kasih banyak untuk waktunya Iya sama-sama Sebelum saya closingan Sebelum kita closingan Dan mungkin ada closing statement yang akan disampaikan kepada tribuners Mereka enggak dong Iya Nah jadi untuk para tribuners semua yang udah menyimak acara tribun health kita kali ini Semoga apa yang saya sampaikan tadi Itu memberikan pencerahan seputar kesehatan kulit Dan konsepnya penggunaan skincare Bahwasannya penggunaan skincare itu harus dipantau oleh dokter yang udah kompeten Dan juga direkomendasikan oleh dokter yang udah kompeten Yang paling penting harus rutin Sesuai dengan indikasi Dalam artian berkelanjutan dan konsekuens Serta paham bahwasannya apa yang dirawat dengan rutin Akan memberikan hasil yang baik Begitu pula sebaliknya Oke Jadi gitu ya tribuners ya Harus tetap menjaga kulit kalian Bukan cuma cantik aja yang didapat Atau menjadi glowing Good looking Tapi sehat juga Betul Luar biasa Terima kasih dokter Sama-sama Terima kasih untuk sharing-sharing edukasinya Sehat-sehat ya dok Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sukses terus untuk tim tribun Sama-sama untuk dokter juga dan MGLO Nah itu dia tribuners Tribun Health kali ini Bersama dengan dokter Marlina dari MGLO Kita akan berjumpa lagi di program-program Tribun Jabar lainnya Tetap pantengin terus Di social media Tribun Jabar Dan juga Youtube Tribun Jabar Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax